Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas buat teman-teman dimanapun anda berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ada kekurangan suatu atau apapun Amin ya Rampal Alemin kembali lagi dengan channel Suprih Hadi di sini saya akan berbagi pengalaman atau tutorial seputaran elektronik saya lagi terima kasih banyak buat teman-teman teman-teman yang sudah memberi dukungannya dengan cara subscribe like comment ke channel saya agar saya lebih giat lagi membuat tutorial seputaran elektronik Oke teman-teman di depan saya ada satu unit salon polytron yang USB menggunakan super bass atau software ya teman-teman salam politron ini dengan kejala suara gember tidak bersih kanan-kiri LR ya jadi sini lagi banyak video-video saya sudah saya share cara menangani salam politron suara gember atau sebelah sebelah R nya atau sebelah L nya ya cara penanganannya cara pengecekannya dan sebagainya tapi untuk kali ini politron ini dua-duanya maksud saya yang gember yang bermasalah LR nya teman-teman jadi insular gember R juga gember ya jadi tidak bersih Hai dan nampaikan saja atau spekernya ini udah ditambah-tambah jadi jadi emang kebanyakan banget teman-teman ya untuk salon politron di bagian spekernya bagian atas pasti pada rusak ya Nah ini salah satu contohnya jadi ini ditambah-tambah oleh usernya yang menggunakan lem kertas Oke langsung saja kita coba menggunakan suara bluetooth saja jadi saya tidak menggunakan suara musik mohon maaf karena takut kena spam ya ini jadi disini saya menggunakan bluetooth untuk mengetes suara sebagai tersebut kotor atau sembar ya disini link coba saya tekan bluetooth nah teman-teman jadi kelihatan ya jadi suara agak kotor atau tidak bersih itu kelihatan ya ya oke oke nah teman-teman jadi disitu ya permasalahan dari dia permasalahan dari salam politron ini suara bertidak bersih gember ya jadi kalau kita setiapkan dengan suara musik suaranya memang tidak jelas kecil tidak bersih saya dibilang gember salin ini udah lama tapi masih asli atau original ya untuk segelnya belum saja belum terbuka Hai yang masih aslinya original teman-teman perhatikan nih ya masih aslinya jadi disini langsung saja kita kita bongkar ya teman-teman untuk memastikan atau kita mencari kerusakan pada salon politron yang suara gember Oke nah teman-teman ini ya tampak dari dalamnya salin masih orsinil ya belum pernah di service jadi kita ditandain dengan segel hologramnya masih masih asli ya disini model-model salon politronnya seperti ini untuk rangkaiannya untuk bagian power persupply nya jadi satu seperti ini jadi disini kita bongkar dulu kita lepaskan satu persatu yang kabel menuju eh eh mainboard ini kita bongkar dulu semua karena kita akan mengetes satu persatu untuk bagian Hai TR finalnya yang masih menggunakan tip 41 42 jadi saya lagi saya juga banyak dapat pertanyaan dari teman-teman user khususnya pemula acara mengagreb ya salam-salam politron menggunakan tip 2955 dan 355 yang gini saya sering dapat pertanyaan lagi tampaknya sini Oh ini teman-teman nah Hai nah teman-teman disini udah saya bongkar ya untuk bagian terpengar cuman sebelah sini yang Hai ini tipe berapa teman-teman saya lihat dulu Hai ya teman-teman disini untuk bagian sini ya bagian belah sini TV 412 nya saya cabut semua TV 41 TV 41 sudah saya cabut dan sini coba kita akan saya kita kita tes teman-temannya kita tes penyebab dari salon politron gember suara tidak bersih ya yang kita tes dulu coba teman-teman perhatikan kita tes nih ya purple warna hitam kita taruh sebelah kiri nah kita tes nyala ya bagus sebelah sini mati ya Nah mati ya teman-teman sini nyala sini mati nah ini tidak sudah kita pastikan bahwa ini rusak yang satunya Hai sini nyala sini nyala sini mati ya Nah teman-teman jadi inilah salah satu dari penyebab salon politron tersebut suara tidak bersih gember ya kotor jadi bisa disebabkan oleh matinya TIP atau TR finalnya TIP 41 ya jadi eh seri lagi sudah banyak saya video-video sudah saya share cara menganalisa atau mengecek kerusakan salon politron jadi disini kita akan ambil dulu TV 41 nya jadi kita pasang dan kita coba coba lagi nah jadi teman-teman disini disini akan saya tes lagi untuk membedakan yang mati yang short dengan yang normal ya jadi segala kita coba dulu untuk yang shortnya seperti tadi disini kita tes hit nyala disini mati ya jadi eh cuman hidup cuman sebelah teman-teman kaki sebelah nah sekarang kita yang tes yang normal disini hidup ya sebelahnya hidup nah jadi seperti itu jadi untuk TIP 41 cara kerjanya seperti itu ya saya coba lagi saya coba lagi biar dekat nah ini disini nyala ya bagus teman-teman ya sebelahnya bagus nah tapi kalau yang mati dia cuman hidup sebagian sebelah tengah-tengah saja ya seperti ini sini mati nah oke jadi seperti itu teman-teman ya cara kita untuk membedakan atau mengetes TR final TIP 41 nya jadi ketika teman-teman mengerjakan saran seperti ini mendapatkan suara seperti ini langsung saja menuju di bagian TR finalnya TIP 41 nya oke sekarang akan saya coba dulu ya saya akan saya susun saya pasang ya kita pasang disini kita pasang ke TIP 41 nya nah disini kita pasang taut buat teman-teman ketika anda mengganti part TIP 41 usahakan yang original ya jangan yang abal-abal karena karena untuk salam politron ini riskan banget nganti untuk TR TIP 41 42 nya ya teman-teman ini udah saya pasang semua ya jadi yang ini mati tadi ini ya yang satunya gimana jatuh tadi ya ini udah kita pasang tinggal kita untuk tes atau uji coba apakah langsung selesai mudah-mudahan tidak ada yang lain-lain nih teman-teman kita susun dulu oke teman-teman disini udah saya rapikan saya sudah saya pasang di tutupnya sekarang sebelum yang ini kabel untuk speaker keluar ya belum saya pasang sekarang hanya ingin kita tes dulu tinggal nanti sudah positif udah selesai udah normal baru kita susun rapikan jadi untuk rapikan mungkin teman-teman lebih paham dari senior jadi sekarang kita untuk memastikan bahwa kerusakan tersebut pada TR TIP 41 nya oke sekarang saya tinggal coba saya tekan-tekan tombol mood untuk bluetooth nya perhatikan mari kita simak bareng-bareng nah normal teman-teman jadi sekarang udah suara udah banter udah kerak tidak kecil lagi dan tidak sember ya nah teman-teman normal ya oke disini tombol bluetooth nya disini saya tekan lagi disini ya ini perhatikan disini nah teman-teman oke jadi disini udah kita pastikan salon polytron yang suara sember kita nyatakan selesai dan beres penyebabnya TR final 2 buah ya teman-teman yang nomor serinya TIP 41 jadi karena LR yang rusak jadi TIP nya 41 ada 2 buah ya di sebelah sini oke jadi kurang lebih seperti itu sedikit pengalaman cara menangani salam polytron suara sember semoga bermanfaat buat teman-teman untuk khusus pemula yang segera bukan saja saya akhiri wa bila taufiq wa alibidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok how 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 Terima kasih.